Sudah, sudah, sudah cukup. Tidak kusangka kalian ini lebih nakal dibandingkan kerak-kerak di Gunung Huakwo. Kakak, kali ini semua bulumu pasti habis dicabutin mereka. Selama ini, aku si Kerasakti belum pernah terkalahkan. Kalian sungguh hebat. Baiklah, aku akan memberi hormat pada yang mulia para Kaisar Cilek. Aku menyerah. Kerasakti, benarkah Anda punya ilmu sihir? Tergantung apa ilmu sihirnya. Kalau ilmu sesat, aku tidak bisa. Kalau ilmu mengatasi masalah, aku bisa. Tolong beri aku gigi depan ya. Ayo, buka mulutmu, kulihat dulu. Ih, jelek sekali. Baik, kupenuhi pembentangnya. Nenek, sekarang kau punya gigi untuk makan pahayam. Benar, gigi depanku sudah ada. Kau baik sekali, kerak. Kau mau cepat besar? Aku juga mau. Terima kasih. Ayo, siapa lagi? Kerasakti, kerasakti. Mau makin besar, mau makin kecil. Baiklah. Kenapa ini? Wah, benar-benar hilang. Terima kasih. Cepat. Tunggu sampai ku panggil namanya ya. Kalau tidak puas, kembali lagi ya. Kau belum ambil nomor? Kakak, orang ini mirip guru. Ya, mirip sekali. Siapa yang telah mengubahmu? Jadi mirip ik su, Tong? Apa belum puas? Mau menjadi panan? Lancang kau. Rupanya dia guru. Kalian berdua sembarangan gunakan ilmu sihir. Bukan aku. Ini bukan salahku. Aku cuma menggunakan ilmu beberapa kali. Guru. Bukankah guru selalu menyuruh kami agar membuat orang bahagia? Betul nggak? Ngomong kosong. Tindakanmu ini melanggar kondrat alam. Masih berani bicara begitu. Sipat liarmu. Sulit diubah. Apaannya yang sulit diubah? Aku cuma... Sipat kembalikan mereka ke kondisi semula. Guru. Kau mau lakukan atau tidak? Tidak. Baik. Aku terpaksa baca mantra itu. Baiklah. Akanku lakukan. Hei, kalian mau kemana? Semuanya diambil cepat. Maaf. Ini bukan mauku. Semuanya kembali ke kondisi semula. Gokong. Aku tahu kamu menganggapku tidak punya belas kasihan. Tapi kau harus tahu. Tindakanmu itu melanggar kondrat alam. Kamu mengerti tidak? Mengerti. Aku mengerti. Tindakanku melanggar kondrat alam. Baguslah kalau begitu.